Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelesan awan. Kali ini kita akan belajar kelas 4 bab 1 bilangan caca besar dari buku kurikulum merdeka matematika ya. Kita akan bahas halaman 22 yaitu persoalan 1. Yuk di subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kita akan lihat untuk yang nomor 1. Nah di sini kita diminta untuk menjawab yang bagian kotak ya, kotak biru kosong seperti ini. Ya dengan jawaban yang benar. Yang pertama, memahami sistem nilai tempat dahulu pada bilangan besar. Angka 6 pada bilangan ini ya, berada di nilai tempat apa? Kita lihat ini adalah kalau kita sebutkan 36.495.000.000, berarti angka 6-nya yang ini itu berada di nilai tempat apa? Nah dia berarti di nilai tempat 1 miliar. Kemudian, 465 miliar merupakan titik-titik kumpulan 1 miliar Nah, kalau kumpulan 1 miliar berarti ya dia 465 kumpulan Kemudian, 1 triliun sama dengan berapa dikali 10 miliar Kalau 10 miliar seperti ini ya, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Lalu, untuk mencapai 1 triliun, dia dikali berapa? Seperti itu ya Nah, berarti supaya jadi 1 triliun kan berarti kita ubah titiknya ya Menjadinya titiknya di sini, 1, 2, 3 di sini, 1, 2, 3 di sini, 1, 2, 3 di sini Lalu kurang 0, 2, jadi kita kalikan 100 Kemudian, yang kedua, ayo baca bilangan-bilangan berikut Nah, kita mau membaca bilangan besar ya Kita lihat yang pertama, jarak antara matahari dan bumi Ya, adalah ini Nah, dibacanya adalah 149.600.000 Total anggaran pendapatan belanja negara atau APBN pada tahun 2008 Ya, adalah titik-titik Nah, kita baca Ini kita lihat nolnya ada berapa ya Ini berarti ribuan, jutaan, miliaran Kemudian ini berarti Oh, ini Oh, ini Ribuan, kemudian jutaan Nah, ini 600 miliar ya Berarti Seperti ini 854 triliun Kemudian 600 miliar Kemudian sekarang yang ketiga Ayo kita baca Ayo tulis bilangan-bilangan berikut ini Ya Yang pertama, bilangan yang menyatakan 100 x 340 juta Nah, 100 x 340 juta Itu adalah 34.000 juta Atau bisa juga kita sebut sebagai 34 miliar Ya Lalu yang kedua, bilangan yang merupakan jumlah 3.1 triliun Dan 48 kumpulan 100 juta Ya Adalah 3 triliun Ya, kemudian 4 miliar Dan 800 juta Dan yang terakhir, bilangan yang merupakan 58.013 kumpulan dari 100 juta Ini adalah 5 triliun Kemudian 801 miliar Dan 300 juta Ya Oke, kemudian cara menggunakan buku catatanmu Nah, kalau ini tips saja ya adik-adik ya Boleh nanti adik-adik baca saja Nah, pembahasan kita sudah selesai ya Persoalan 2 nanti kita akan bahas di video selanjutnya Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga ya Terima kasih sudah menonton sampai akhir Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Terima kasih sudah menonton sampai akhirnya Terima kasih sudah menonton sampai akhirnya